Intro Pada sebuah masa di tahun 2000-an, di sebuah kota kecil Inggris Raya yang bernama Burnley, terdapatlah sosok seorang om senang yang bernama Devin Wick, yang mana hobinya bukan ngebungkus wanita-wanita open BO, namun untuk nyanyi dan nokrong saja sama kawan-kawan di bar karaoke kota setempat. Suatu waktu, ia didatangi seorang teman yang punya hutang kepadanya, yang bikin Dave kaget, teman satu ini ngasih uang lebih dari uang hutangnya. Orang itu malah bilang harusnya Dave buka bank sekalian. Ucapannya itu ternyata difikirkan serius oleh Dave, dengan adanya sebuah bank yang merasa bisa berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat kota Burnley. Meskipun dia sendiri agak ragu karena Dave ini gak ada tampang buat jadi seorang banker, dia juga bukan lulusan Ethan College atau Oxford, sehari-harinya dia ini pedagang mobil minivan. Namun melihat respon dari sang istri yang menyatakan dukungan, Dave mulai memikirkan serius hal tersebut. Beberapa hari kemudian, di sebuah kantor pengacara di kota London, sepaga itu sudah terjadi pembicaraan serius perihal kasus dari klien mereka terbaru. Seseorang dari kota kecil Burnley, minta diuruskan untuk mengajukan pendirian sebuah bank. Bisa ditebak siapa klien mereka ini. Masalahnya, sudah satu setengah abad di negara itu belum pernah terdapat bank baru. Ajuan yang datang selalu ditolak oleh FRB atau Financial Regulation Board, semacam wadah otoritas jasa keuangan kalau di negara kita. Mereka yakin ajuan ini pasti akan mentok. Namun, ternyata si orang Burnley tersebut sudah siap bayar jasa harga primer. Oleh karenanya, Clarence sang bos langsung mengetus Hugh untuk turun hari itu juga ke kota Burnley. Sepanjang jalan, Hugh hanya ngedumul dalam hati. Ia males harus menangani sebuah kasus yang berpotensi hanya lawakan saja. Namun, karena prestasinya saat itu masih nihil, ia pun terpaksa mengikuti keinginan bosnya. Setelah berkendara, melintasi jarak 300 km dari kota London dan menuju kota kecil di bagian utara Inggris itu, Hugh pun sampai di kantornya Dave. Masuk ke kantornya Dave, Hugh gak mau banyak buang waktu. Ia langsung terdepoin menanyakan motivasi Dave. Dave kemudian menjelaskan motivasinya. Dia ini dari dulu bergerak di bidang jual-beli mobil van dan minibus. Dia sekarang sudah punya 7 cabang di seluruh wilayah Inggris Utara. Dia gak ragu untuk bilang bahwa dirinya bisa kaya raya karenanya. Selama dalam perjalanan bisnis itu, ia menemui banyak orang yang pada saat resesi seperti sekarang ini, kesulitan untuk bayar cicilan. Jadi sekalian, dia menjemin uangnya sendiri untuk bayar cicilan. Lama-kelamaan jadi kebiasaan, ia jadi sering ngasih pinjem buat masyarakat di sekitar, di wilayah komunitas UMKM kota Burnley. Mereka-mereka ini golongan orang yang gak memenuhi syarat untuk bisa menjem uang ke bank. Di luar itu, Dave juga kesel sama orang-orang perbankan, bilangnya demi memajukan ekonomi rakyat, padahal mereka sendiri yang bikin resesi negeri. Bikin spekulasi sana-sini, lalu kalau mereka bangkrut, pemerintah sendiri yang ngasih bail out, pakai uang pajak rakyat sendiri. Selama ini, Dave Finwick sudah mengeluarkan sebanyak 1 juta pound untuk ia pinjamkan, dan dari semuanya, gak ada yang berakhir jadi kredit macet. Dengan motif saling percaya, urusan pun jadi lancar, dan beberapa di antaranya sekarang mulai produktif menghasilkan uang sendiri. Untuk itulah, Dave perlu akreditasi resmi, dan yang perlu dicatat, nantinya keuntungan dari bank ini, bakal ia salurkan juga sebagai dana sedekah. Mendengar penjelasan Dave, Hugh agak ragu dan gak yakin mendengarnya, lalu ia minta untuk memeriksa data keuangan dan pinjaman yang selama ini Dave simpan. Dave rupanya belum mempersiapkannya, ia meminta Hugh untuk datang lagi esok pagi. Pada akhirnya, Hugh yang males ini ternyata malah harus nginep di kota kecil itu. Ngobrol dengan bosnya, Hugh jadi kasihan sama bos minivan lokal ini, harus bayar mahal-mahal sebuah kasus yang nantinya bakalan mentok. Clarence pun sebetulnya sudah bilang, tapi si Dave yang tetap bersikeras. Hugh disuruh untuk ngikutin aja maunya bos daerah itu, tau nanti kalau kasusnya jadi mentok, orangnya pasti bakal mundur sendiri. Sebuah insiden kemudian terjadi, Hugh kesakitan karena jempolnya ketipa sebuah dongkrak. Untuk itu, ia pun pergi ke rumah sakit setempat, namun ternyata, ia harus masuk waiting list. Hugh lalu pamer senjata pambungkas bahwa ia adalah peserta asuransi kesehatan terkenal dan mahal. Untuk itu, ia minta perlakuan yang spesial. Rupanya simpan dokter di kota kecil ini cantik-cantik, ternyata galak punya. Dia gak peduli sama orang London peserta askes mahal, dia tetap menjuruhnya untuk menunggu. Esoknya, sepagi mungkin, Hugh datang lagi ke kantor Dave. Hugh gak mau berpanjang-panjang. Ia mau bilang to the point, namun rupanya, si Dave ini sudah tahu apa yang akan dibilang oleh Hugh. Dave tahu kalau pihak FRB selama satu setengah abad itu, belum pernah mengizinkan adanya bank baru. Mereka juga di kota Bonley bisa buka Google. Tapi Dave ingin meyakinkan pengacaranya, ia pun kemudian mengajak Hugh jalan keluar. Pertama, Dave mengajak Hugh ketemu dengan Jamie, seorang pengamen yang dipinjami uang untuk beli ampli. Mana mungkin sebuah bank besar mau ngasih dia pinjeman, tapi Dave ngasih, dan si James gak pernah bolos bayar cicilan. Berikutnya, ada Marcus yang kini sedang membangun sebuah sport center, Stephen yang seorang kontraktor bangunan, keluarga India yang pengusaha kuliner, dan Aminah yang seorang produsen minyak wangi. Siangnya mereka pun istirahat di sebuah kafe, dan bertemu dengan Alexandra, ponakan Dave yang ternyata si dokter Judas tadi malam. Sekalian si Sandra ini, hendak ngajuin dana juga kepada Dave. Sebagai seorang dokter yang idealis, dia merasa kota Bonley butuh klinik baru, tidak hanya bergantung kepada RSUD, yang seringkali keburu penuh. Selepas Sandra pergi, Dave menjelaskan bahwa pengajuan ponakanya itu, termasuk yang di luar kemampuannya, berikut dengan beberapa pengajuan lain yang sudah ia terima. Dave meminta Hugh untuk membawa berkas-berkas itu, untuk menjadi pembelaan bagi kasusnya. Hugh kembali mempertegas bahwa orang FRB yang akan peduli dengan data-data ini. Dave kemudian menyatakan bahwa dia gak masalah, yang penting orang-orang elit itu, mau mengakui kepada publik perihal penolakan yang akan mereka lakukan. Apakah karena Dave bukan seorang lulusan Ethan College atau Oxford seperti orang-orang di lingkaran mereka? Dave sudah siap menerima resiko kalah, asalkan ia mendapatkan pernyataan yang akan dipublis itu. Pada akhirnya, Hugh jadi gak ada beban, mengetahui klannya sudah siap kalau harus kalah. Untuk itu, Dave pun mengajak Hugh untuk menginap satu malam lagi di kota mereka. Kebetulan malam itu adalah malam karaoke. Hugh tadinya hendak menolak, tapi begitu dia tahu bahwa Sandra mau datang, saat pengacara langsung bilang siap. Malamnya mereka nongkrong di bar, Hugh dikenalkan dengan teman-teman Dave yang rata-rata sudah pernah dikasih pinjaman uang. Satu-satunya orang yang dikasih pinjaman di luar urusan bisnis adalah Maureen. Tante ini dulu pernah dikasih pinjaman untuk biaya pemakaman suaminya. Selepas itu, acaranya nyong pun dimulai, Hugh ditodong untuk maju ke atas podium, menyanyikan lagu yang bukan seleranya. Hugh ini seorang penggemar musik rock gondrong, disuruh nyanyi lagunya R.E.M. Losing My Religion. Sang pengacara pun jadi gelagapan, namun seluruh pengunjung bar tetap memberikan support. Mereka membantu Hugh menyelesaikan lagu tersebut, termasuk itu Sandra yang datang belakangan. Hugh merasakan suasana yang berbeda dengan suasana di kota asalnya, di kota Metropolitan London. Esoknya, Hugh pun sudah tiba kembali di kantornya. Ia langsung lapor kepada Bapak Bos. Hugh menyampaikan keinginan Dave untuk membangun sebuah bank model baru, bank lokal yang hanya menerima dana lokal dan hasilnya dikembalikan kepada kepentingan wilayah lokal. Hugh mengutarakan juga bahwa yang diinginkan oleh Boris Burnley adalah pernyataan yang terpublikasi apabila pihak FRB melakukan penolakan. Pak Bos merasa bahwa public hearing bisa dilakukan, namun siap-siap saja kalau orang-orang itu nantinya bakalan main curang. Pak Bos menyuruh Hugh untuk terlebih dahulu menyiapkan bisnis plan yang akan mereka ajukan sebagai modal dari banknya Dave sebelum akhirnya mereka mengirim pengajuan kepada pihak FRB. Dalam masa proses persiapan itu, suatu malam gak sengaja, Hugh ketemu mantan di sebuah bar yang mana dia itu seorang pekerja perbankan. Rupanya malam itu sang mantan baru dilepeh oleh pacarnya, jadilah dia sendirian di dalam bar. Berhubung lagi ada teman minum, Hana pun jadi kebebelasan. Ia pun mabuk dan sebagai mantan yang baik, Hugh membantu mubahnya pulang meskipun ia menolak untuk diajak wik-wik. Jadi esok paginya ketika Hana bangun, ia pun seorang diri berada di dalam kamar. Sebagai mantan yang kepo, dia langsung ngepoin rak lemari Hugh di mana di sana, dia menemukan berkas-berkas yang akan dibawa Hugh sebagai pengajuan Bank of Dave. Hana mencuri sebuah dokumen dari sana. Untuk memuluskan rencana, Clarence kemudian menyuruh Hugh agar bertemu dengan Sir Charles Denbigh, seorang Lord mantan pejabat teras FRB. Strategi Clarence adalah untuk memblow up kasus ini kehadapan publik, pancing emosi juragan itu, nanti kompletan mereka ini pasti akan bereaksi. Hugh kemudian menemui si Bapak Lord ini. Basah-basis sedikit mengenai maksud pendirian banknya Dave, dia kemudian bertanya, kenapa selama ini orang yang memegang bank di Inggris selalu dari kalangan tertentu saja. Sir Charles menjawab bahwa FRB butuh orang yang dipercaya untuk mengendalikan keuangan negara. Tanpa ragu, Hugh kemudian menyindir bahwa kerjaan FRB berarti selama ini busuk karena yang dipilih justru malah seringkali bikin rugi negara. Hugh pun langsung pamit keluar, meninggalkan Sir Charles yang kaget mendapat tamparan mendadak tersebut. Hana yang penasaran melihat dokumen pengajuan sebuah bank baru di rumah Hugh, dia mengajak mantannya itu untuk makan malam. Nanya sana-sini soal kegiatan mantannya, Hugh akhirnya cerita soal aktivitasnya selama ini. Hugh bercerita soal bos mobil kota Burnley yang pengen bikin sebuah bank lokal dan bahwa dia sudah bertemu dengan Sir Charles Denby. Hana kaget juga mendengar semua cerita Hugh, namun ia jadi melihat sebuah peluang. Jadi begitu proposal banknya Dave sudah Hugh masukkan ke kantor FRB, tidak lama kemudian Sir Charles Denby langsung menelpon Giles, seorang banker muda yang mana dia ini adalah bosnya Hana. Dia membicarakan soal proposal Hugh yang baru masuk. Mereka gak masalah kalau sebuah korporat besar yang melakukannya, tapi kalau itu dilakukan oleh orang kecil, terus nantinya gol, Sir Charles khawatir orang-orang lain pasti pada pede untuk mengajukan pembuatan bank yang sama. Gak bisa menopoli lagi dong mereka. Sir Charles meminta Giles untuk keware, untuk saat ini dia masih bisa mengendalikan situasi. Sir Charles kemudian menelpon seseorang dan meminta untuk dikirimkan dokumen yang dimaksud. Dia berjanji akan mengatur agar wanita itu segera bisa naik pangkat. Esok harinya pagi-pagi sekali, rumah Dave di Burnley disatroni oleh pihak kepolisian. Sandra kemudian melapor kepada Hugh bahwa Dave sedang digiring ke kantor polisi dengan tuduhan sebagai rentenir. Mereka kemudian melakukan kontak dengan polisi Burnley dan memeriksa dokumen yang dipermasalahkan. Ada satu dokumen yang ada di kopian pihak polisi namun gak ada di dokumen asli yang sedang dipegang oleh Hugh. Dokumen itu adalah file pinjaman uang untuk biaya pemakaman suaminya Maureen. Hal itu memang bisa dicatat sebagai pelanggaran karena perusahaan Dave yang bergerak di bidang bisnis mobil tidak bisa begitu saja ngasih pinjaman uang untuk urusan lain. Itu yang dituduhkan sebagai usaha rentenir dan masuk tindak kriminal. Ucapan Clarence dari awal memang terbukti benar orang FRB pasti bakal main curang. Hugh pun segera cabut menuju ke Tabor Lee. Dave sendiri kaget melihat kedatangan Hugh yang tiba-tiba dia merasa urusan tadi bukan masalah besar karena dia gak akan sampai masuk penjara. Sandra kemudian menjelaskan kalau Dave punya catatan kriminal sedikit pun nanti dia gak akan qualified untuk mendirikan institusi keuangan apapun. Di sini Dave baru nge. Padahal pinjaman ke Maureen itu seharusnya gak jadi pinjaman. Dulu itu saat suami Maureen meninggal sebetulnya Dave mau ngasih saja biaya pemakaman tersebut namun Maureen orangnya gak mau dikasih honey. Dia minta uang itu dijadikan pinjaman dan dicatat secara resmi. Karena gak punya cara lain Dave main pakai saja dokumen kantor. Usaha yang bisa mereka lakukan untuk mencabut catatan tersebut yang perlu dilakukan adalah membuktikan bahwa laporan yang masuk telah disusupi dengan niatan jahat. Yang dirugikan nantinya bukan hanya Dave seorang tetapi seluruh warga kota Burnley. Sandra akan ikut membantu cari info siapa yang telah melakukan pelaporan itu dan juga akan meminta kakaknya yang seorang wartawan untuk mempublikasi masalah tersebut. Sibuklah kemudian Hugh di kantornya Dave telepon sana-sini pada saat itu seseorang datang bertamu. Si Om Gondrong ini adalah Rick Purdy mantan manajernya band Dave Leppard. Rick sedang mengurus pesanan minivan untuk sebuah band yang dimanajerin oleh anaknya. Kebetulan si Hugh ini adalah penggemar beratnya band legendaris tersebut Doi sangat excited ketemu dengan sang mantan manajer. Di tempat lain, Sandra menemui seorang teman di kepolisian. Dia kemudian bertanya soal kasusnya Dave. Ternyata yang punya kepentingan bukan dari kepolisian Burnley. Perintah itu datang dari kepolisian London. Meskipun demikian, sang teman masih enggan menyebut nama pelapor. Info tersebut sifatnya masih rahasia selama kasusnya masih ongoing. Sampai akhirnya, Sandra pun menyebutkan modus pelaporan tersebut yang sangat mungkin bermaksud untuk menjegal Dave. Setelah itu, Sandra kemudian menemui kakaknya. Sang kakak tentu saja nggak perlu repot untuk dibujuk. Ia siap untuk melakukan peliputan dan memblow up sosok seorang Dave yang dermawan. Jadi, pada hari H sidang penetapan kasus Dave dilakukan, sejumlah wartawan sudah berkumpul di depan gedung pengadilan. Dave memanfaatkan momen tersebut untuk menceritakan pengalaman yang ia alami seperti yang ia ceritakan kepada Hugh tempoh hari. Masuk dalam suasana pengadilan, setelah mendengar tuntutan dari pihak penuntut, Hugh menyatakan bahwa kliennya bersalah meskipun hanya urusan dokumen kecil saja. Namun, ia meminta Pak Hakim untuk mencabut kasus tersebut apabila ia bisa membuktikan bahwa tuntutan tersebut diajukan dengan sisipan niat jahat terhadap warga kota Borli. Hugh kemudian menghadirkan Maureen sebagai saksi. Si tante ini bercerita bahwa hari itu, ketika suaminya tiba-tiba meninggal, Dave datang untuk mengelurkan bantuan. Namun, selama hidupnya Maureen belum pernah menerima uang sumbangan. Ia memaksa agar Dave membuatnya sebagai hutang dan dicatat resmi seperti cerita Dave kemarin. Hutang itu sendiri sekarang sudah lunas dan Dave langsung menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hugh kemudian masuk pada inti permaksudan bahwa niat jahat itu dilakukan untuk menjegal seorang Davis Week dari usahanya untuk membuat sebuah bank amal. Hugh pun lalu menyaturkan dokumen arsi pinjaman yang legal yang mana telah berhasil menghasilkan 150 bentuk pekerjaan yang selama ini telah dilakukan oleh Dave. Mereka pihak FRB tidak mau tangannya kotor dengan melakukan penjegalan secara terang-terangan. Maka dari itu, mereka sengaja men-setting agar penjegalan tersebut dilakukan oleh Bapak Hakim di pengadilan Burnley. Jika Bapak Hakim tidak mencabut kasus ini secara tidak langsung, ia akan menjegal kehadiran banknya Dave yang mana kehadirannya nanti akan sangat bermanfaat bagi warga kota Burnley. Pak Hakim pun jadi terhenyak mendengarkan penjelasan Hugh. Ia memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa dokumen milik Dave dan sidang pun dinyatakan reses. Di luar, Hugh bertemu dengan Sandra yang memberikan kabar yang mengejutkan. Sandra telah berhasil mengkorek info dari temannya. Nama sang pelapor telah berhasil ia kantongi. Orangnya ternyata adalah Sir Charles Denby. Masuk lagi ke ruang sidang, Pak Hakim telah memeriksa semua dokumen. Ia akan mencabut kasus tersebut apabila Hugh punya bukti bahwa laporan itu diajukan oleh pihak yang tersangkut paut dengan perbankan London. Hugh mengaku bahwa saat itu ia belum punya bukti. Namun ia mendesak pengacara pihak penuntut agar mau memberitahukan nama orang yang telah menghayarnya. Sang pengacara lawan mengaku gak tahu. Hugh akhirnya menggertak bahwa ia akan menghadirkan satu orang saksi lagi dari kepolisian Burnley yang akan memberikan pernyataan bahwa nama pelapor itu adalah Sir Charles Denby, bangkir paling senior se-Inggris Raya. Pengacara lawan termakan gertakan Hugh. Ia pun lalu minta maaf kepada Pak Hakim karena ia diminta untuk merahasiakan nama pelapornya. Pak Hakim pun jadi kesal. Pengacara London ini dianggap telah melakukan pelanggaran dengan merahasiakan info penting dalam pengadilan. Maka dari itu Pak Hakim pun langsung ketuk palu. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut resmi telah dicabut. Dave dan Hugh telah memenangkan kasus persedangan itu. Taplak acara perayaan pun langsung dilakukan. Lokasinya gak jauh-jauh. Di tempat karaoke, biasa mereka nongkrong. Melihat aksi Hugh yang heroic di ruang sidang tadi bikin Sandra jadi balik gemes. Tambah lagi ketika kakaknya ikut manasin biar sang adik yang cantik ini segera cepat berjodoh. Acara sudah pasti bakal diisi dengan tampilnya Dave di atas panggung. Di luar sikap dermawan yang luar biasa, Dave ini seorang yang narsis berat. Suara falsnya pun selalu minta dieluk-elukkan. Namun para teman tidak keberatan, mereka rela harus dengar suara ngejuit demi Dave yang mereka banggakan. Momen jaya sang jagoan berlanjut di pagi hari ketika Hugh mendapatkan bonus papasan dengan Sandra yang baru keluar dari kamar mandi. Hari itu masih akan Hugh habiskan di kota Burnley. Dave sudah mengatur agar kedua muda-mudi ini jalan berdua. Dave pura-pura bilang bahwa Rick Purdy telah mengundang mereka untuk nonton konser band anaknya nanti malam. Hasil pengadilan di Burnley langsung mendapatkan reaksi dari pihak London. Kekhawatiran mulai dirasakan oleh bangkir generasi tua yang diwakili oleh Sir Charles Denby. Gail sebagai pihak muda coba mengajak semuanya untuk santai. Dia mengajak semuanya untuk mengingat karena walau bagaimanapun mereka lah pihak pemegang aturan. Sementara London mulai panas, Hugh sama Sandra ngatur suhu anget-anget aja di kota Burnley. Keduanya mengisi waktu jalan bersama, ngobrol sama Rick yang bikin Hugh cemburu karena sering kongkau bareng idolanya, debat soal grup rock terbaik, dan menikmati konser band anaknya Rick Purdy. Meskipun beda selera soal musik karena beda generasi, namun suasana hangat kota kecil itu bisa membuat keduanya saling berpadu. Hugh mengantar Sandra pulang, dan Sandra berbahasa-bahasi mengajak Hugh minum teh hangat dulu. Meskipun demikian, penonton harus dibawa ke cewek karena adegan wik-wik tidak terjadi. Paginya, Hugh bangun tidur di sofa ruang tengah. Dia terbangun karena sebuah daringan telepon. Sandra telah bangun duluan karena ternyata dia ini harus langsung masuk kerja. Gak ada kata weekend buat pekerja rumah sakit karena yang sakit dia kenal hal ribur. Hugh memberi info kabar yang baru ia terima dari bosnya. Pihak FRB sudah ngasih jadwal meeting buat Hugh dan Dave soal pengajuan bank mereka esok hari. Hugh ngajak Sandra ikut ke London. Sandra bilang gak bisa karena minggu itu jadwalnya sudah padat. Dia membiarkan Hugh santai dulu di rumahnya sementara dirinya langsung berangkat kerja. Besok siangnya Hugh dan Dave langsung setor muka ke kantor FRB. Bertemu dengan dewan petinggi lembaga tersebut yang tidak mereka duga ternyata mereka mendapatkan sambutan yang baik. Setelah konfirmasi sana-sini mereka pun langsung diberikan restu dibukanya bank of Dave namun dengan syarat tertentu. Dave harus bisa membuat sistem online dan dia harus ngasih deposit uang yang jumlahnya sama dengan syarat bank kapital. Besarnya sekitar 12 juta pound jumlah yang sangat fantastis. Dave dikasih kesempatan selama 90 hari untuk bisa menyetor uang depositnya. Keluar dari kantor Dave kali ini benar-benar dibikin lung lay. Uang sebanyak itu sangat diluar dari jangkauannya. Semua aset yang ia punya kalau digadai paling cuma dapat setengahnya. Masa ia dia harus datang ke dukun pengganda uang lembaran. Hugh menanyakan apa yang bisa ia bantu. Dave kali ini tidak mau membebani Hugh dengan urusan tersebut. Kali ini masalahnya sudah benar-benar urusan Dave pribadi. Ia menyatakan rasa terima kasihnya atas jasa Hugh selama ini. Esok harinya di kantor Hugh langsung mendapatkan sambutan meriah dari Bapak Bos. Bapak Bos memberikan berkas kemenangan kemarin di Burnley sekaligus menyampaikan kabar baik lainnya. Sebuah konsorsium keuangan yang mana itu kantornya Hana telah meminta jasa Hugh untuk mengurusi urusan financing perusahaan mereka. Namun mereka minta jasa Hugh secara eksklusif dan mereka siap bayar tinggi. Clarence sang bos secara resmi melepas Hugh dari kasus Dave mulai sekarang Hugh hanya bekerja untuk klien baru ini. Sebagai jomblo keren berita baik rasanya malah tambah bikin sepi tanpa seseorang untuk berbagi. Hugh mencoba menelpon Sandra namun ternyata teleponnya terus-terusan sibuk. Si om pengacara jadi kangen berat sama dokter cantik manis cudes itu. Hugh kemudian meriksa-meriksa lagi berkas Burnley kemarin. Dia kemudian baru ngeh dengan suatu hal. Esoknya dia langsung datang ke kantor Hana dengan lembaran kertas yang ia temukan pada berkas pelapor kasus Burnley. Hugh kini telah sadar bahwa mantannya ini yang tempoh hari telah menyetor dokumen itu kepada Sir Charles. Hana tidak mengelak ia terus terang butuh sesuatu untuk bisa menaikkan karirnya. Ia juga merasa gak dosa karena dia juga yang telah membujuk Gals agar menunjuk Hugh sebagai pengancara kantor mereka secara eksklusif. Hugh pun jadi sadar bahwa ia telah dibeli agar cabut meninggalkan Dave. Namun nasi telah jadi lontong kini ia telah terikat kontrak tanpa terpaksa harus mengikuti kontrak kerjanya. Suatu malam selepas kerja Hugh menerima sebuah pesan yang masuk. Rupanya saat itu di kota Burnley sedang ada kabar duka Maureen kini telah meninggal mengikuti suaminya. Diam-diam rupanya Maureen ini ngidap penyakit kanker namun sesuai adatnya yang gak mau dikasihani mendiang Maureen tidak mau curcol kemana-mana. Hugh tiba-tiba datang ke gereja dan disambut dengan tatapan Sandra. Acara duka cita kemudian dilanjut di rumah Dave yang sudah kadung menganggap Maureen sebagai saudara. Baru di rumah inilah Hugh bisa bicara dengan Sandra. Bu dokter menyatakan minta maaf karena ia terlalu sibuk gak sempat balas telepon. Bahasa halus untuk bilang bahwa mereka gak mungkin jadian karena jarak dan kesibukan masing-masing yang padat. Dave kemudian datang nimbrung obrolan. Dia ini ternyata masih berprogres mengumpulkan dana namun dari semua usaha yang telah ia lakukan tetap saja ia masih kekurangan dana. 4 juta lagi yang harus Dave cari. Ia sudah merasa pasrah bahwa kemungkinan bang of Dave gak jadi terwujud. Menerima kenyataan bahwa Sandra gak mau lanjut Hugh pun keluar rumah dengan perasaan lesu. Dia jadi teringat momen indah kemarin saat dia nonton konser berdua bareng Sandra. Tiba-tiba Hugh jadi teringat juga dengan Rick Borde. Segera ia menelpon manajer gaik itu. Setelah suasana rumah mulai sepi Hugh balik ke rumah menemui Dave ia bilang bahwa ia punya ide untuk mencari uang tambahan yang Dave butuhkan. Hugh ngasih ide agar Dave membuat sebuah konser amal. Bintangnya ngalahin dan gabukan adalah Dave Lepard. Usulan yang disambut dengan semangat oleh Dave meskipun dia agak sedikit deg-degan. Esoknya Dave sudah memikirkan semua. Dia siap maju untuk ngejamanin idenya Hugh. Nantinya konser ini akan tidak berbayar. Namun penonton dimintanya 100 pound yang nantinya akan disimpan di rekening Bank of Dave. Kalau bank gak jadi dibangun semua akan mendapatkan refund. Sibuklah kemudian keduanya mengatur semuanya. Hugh jadi punya alasan buat ketemu lagi dengan Sandra minta nomor telepon kakaknya yang wartawan padahal bisa cukup nge-WA saja. Dave berhasil melobby venue konser nanti tempatnya di Stadion Troop Mall kandang FC Burnley kebanggaan kota. Ketemu dengan Rick Samatan Manager sudah bantu Lomi dan sebagai loker sejati Dave Lepard pastinya ayo-ayo aja kalau urusan pergerakan dan mendobrak tirani. Mereka siap mangkung di konser amalnya Dave. Publikasi gak perlu repot nyari kakak Sandra sudah langsung datang dengan armada broadcasternya menyatroni kator Dave. Kabar pun tersebar ke seluruh penjuru kota bahwa memang Dave seorang warga lokal akan bikin konser amal dengan bintang tamu band Dave Lepard. Semua orang mendukung termasuk itu Sundice manajer FC Burlis saat itu. Hari hapun tiba Stadion Tropmore sudah dipadati oleh para penonton. Sebelum segmen utama dilangsungkan band anaknya Rick terlebih dahulu membuka konser. Saat itu di ruang panitia Dave dan istri sedang merasa miris karena ternyata jumlah penghasilan konser masih belum menutupi kekurangan. Hugh kemudian inisiatif untuk menemui bosnya yang sengaja datang ingin menonton band pujaan. Dave dan istri sampai pada perhitungan akhir mereka masih kurang sekitar setengah juta pohon lagi menuju target. Rick kemudian datang ajak Dave keluar karena Dave Lepard akan segera tampil. Saat itulah Hugh masuk lagi ke ruang panitia menemui istrinya Dave. Tak lama kemudian ia pun gabung dengan Sandra yang juga hendak naik ke atas backstage. Dave berusaha melupakan rasa kecewa dengan menikmati penampilan Joe Elliot dan kawan-kawan. Hugh berusaha meracun Sandra agar bisa suka dengan musik rock jadul. Di tengah penampilan lagu Animal, Nicole istrinya Dave segera bergegas mendatangi suaminya ke atas backstage. Ia memberikan kabar yang spektakuler hitungan mereka telah sampai pada target. Terang saja, Dave dan Rick langsung spontan meledak gembira. Rick pun membawa Dave ke atas panggung untuk menampilkan Dave kepada publik. Kepada publik penonton, Dave mengumumkan bahwa mereka telah mencapai target dan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semuanya. Dia mengutarakan motivasinya dalam mendirikan bank amal ini tidak lebih hanya untuk membangun sebuah lingkungan sosial yang saling bantu Joe Elliot pun mendapuknya untuk nyanyong bersama di lagu berikut yang mana merupakan favoritnya Dave lagu hits tahun 80-an For Some Sugar On Me Serasa makin melayang saja perasaan Dave malam itu namun si om ini tetap berada di daratan dia memelih teriak bareng bersama teman-teman penonton Sandra yang tadi sempat mendengar dari Hugh bahwa penghasilan gak mencapai target ia pun turun ke ruang panitia untuk memeriksa catatan sementara panggung makin pecah Sandra buka-buka catatan tantenya selepas konser berakhir Sandra baru ketemu lagi dengan Hugh dia kini telah tahu siapa yang telah menggenapi kekurangan sebelumnya Hugh telah minjam uang sama bosnya dengan menjaminkan apartemen miliknya di kota London semua itu dia lakukan demi rasa cintanya kepada kota Burnley berikut kepada bunga-bunganya yang cantik jelita demikian gombalan Hugh buat Sandra bu dokter pun jadi melting dosking ngasih Hugh kecepan bertanda deal demikianlah bank of Dave yang bernama resmi Burnley Savings Sandloan berdiri pada bulan September tahun 2011 hingga detik ini bank tersebut masih berdiri dan menjadi jantung perekonomian di tengah masyarakat kota Burnley sampai sekarang David Swick masih mendonasikan laba keuntungan dari bank miliknya itu oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim Senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya ciao